Kerap resah dengan kelangkaan gas LPG di tengah masyarakat, siswa SMK di Kabupaten Pati berinovasi mengolah minyak jelantah jadi bahan bakar untuk kompor. Inilah berani berubah sulap minyak jelantah jadi kompor. Muncul ide buat Komjila akhir tahun kemarin di saat kelangkaan dari gas LPG yang berdampak langsung kepada nelayan, terutama nelayan rajungan, itu membuat kami berinisiatif mencari alternatif pengganti dari gas LPG dan menemukan minyak jelantah sebagai penggantinya. Karena minyak jelantah banyak sekali dan mudah didapatkan yang dari industri kecil, dari pedagang gorengan, dan dari rumah kami juga. Belajar buat Komjila dari Youtube, dari Google, dan bimbingan dari Bapak Ibu Guru. Untuk kesulitan dari pembuatan Komjila, lebih ke proses pembuatan kerangka kompor dan pahitan sistem elektroniknya. Komjila ini sudah jadi dan selanjutnya akan kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya untuk pedagang gorengan dan UMKM yang nanti membutuhkan Komjila. Mudah-mudahan nanti dari dinas terkait bisa membantu dalam proses perizinan untuk penjualan Komjila tersebut. Untuk harga, dilihat dari bahan baku, antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 800.000, tergantung nanti permintaan pasar mengenai diameter dari ukuran kompor tersebut. Menurut saya sungguh efesien karena dapat menggantikan gas dan sudah cukup baik karena penggunaannya lebih cepat daripada kompor biasa. Biasanya untuk menggoreng, untuk menanak nasi, juga yang biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit itu hampir cukup 25 menit saja untuk menanak nasi. Sangat baik karena biasanya untuk jelantah sendiri biasanya itu langsung membuangnya karena kemungkinan tidak digunakan lagi. Ini bagian beda proyek sekolah yang nanti bermanfaat untuk sekolah dan masyarakat. Tentunya dengan adanya Komjila ini, harapannya anak tidak berhenti saja, tetap berinovasi. Mungkin nanti kebutuhan masyarakat dan salah satunya adalah adanya minyak jelantah yang habis digoreng, habis untuk para pedagang yang khususnya di alun-alun jelantah itu memanfaatkan limbah itu untuk sebagai bahan bakunya. Berawal dari ingin mengurangi limbah minyak jelantah dan proyek sekolah, kita memberanikan diri melakukan riset dan ikut perlombaan. Awalnya memang sulit, mantang menyerang, semangat, dan berani berubah!